Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Nah ini jadi harus perhatian dari para pemimpin daerah karena warga ini ternyata banyak yang membiarkan KTP-nya sehingga berarti berjalan-jalan atau mengurus administrasi tidak dengan menggunakan KTP karena KTP-nya ditahan. Iya padahal KTP ini penting apalagi nanti ya menjelang pilpres takutnya KTP-nya keselip malah kita harus membuat KTP baru gitu. KTP itu kan identitas kita jadi sebaiknya segera diambil daripada nanti ketika mungkin mau ambil cicilan susah KTP-nya gak ada kan udah lepas cicilannya. Betul sekali. Kita ke informasi berikutnya Mbak Mirsa ini diduga mengelola investasi bodong seorang penjual ayam geprek online di Banyuwangi, Jawa Timur dilaporkan warga ke polisi. Modus pelaku adalah menjanjikan keuntungan hingga 50% dari modal yang disetor warga. Namun saat jatuh tempo modal dan keuntungan tak kunjung diberikan. 30 orang warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan Zahro Suraya ke polisi. Perempuan yang memiliki bisnis ayam geprek online tersebut disebut-sebut melakukan penipuan berkedok investasi. Salah satu korbannya berinisial ide mengaku telah menyetor uang sebanyak 45.500.000 rupiah dan dijanjikan keuntungan 40% dalam waktu satu bulan atau sekitar 70 juta rupiah. Namun saat tiba waktu pencairan, pelaku berkelit dengan memberikan berbagai alasan bahkan pelaku kini kabur dari rumahnya bersama anggota keluarganya. Limitnya, adanya transfer limit, terus habis itu karena dia lost dan lain sebagainya. Total terdapat 228 anggota investasi bodong yang dikelola oleh Zahro Suraya. Mereka kini tengah menunggu pencairan investasi yang dijanjikan dengan total 4,6 miliar rupiah. Sementara kasus ini kini tengah ditangani Polresta, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainyus, melaporkan. Nah pemirsa langsung saja kita bahas terkait dengan penipuan berkedok investasi ini bersama Kapolresta, Banyuwangi, Kombespol, Arman Asmara Syarifudin. Selamat siang Pak Arman. Baik, Pak Arman mungkin boleh dijelaskan bagaimana sistem investasi bodong ini Pak secara singkat, pola kerjanya bagaimana? Baik, yang pertama ada sebuah laporan di mana sekitar 2 minggu yang lalu ya, dari IDE. awalnya yang bersangkutan diajak ya, diajak oleh Mrs. Ted untuk menginvestasikan uang di dalam rangka akan diberikan sekitar 50% keuntungan di dalam 5 hari sampai dengan 7 hari. Kemudian ini dibuat pola oleh diduga Z yang membuat pola, dimasukkan di dalam grup WhatsApp terhadap orang-orang ataupun kelompok orang yang menginvestasikan dengan jumlah tertentu. Kemudian disitu diberikan harapan bahwasannya ada yang 5 hari akan diberikan 50%, ada yang 1 minggu diberikan 50%, ada yang sampai dengan 10 hari diberikan 50%, tergantung daripada jumlah besaran daripada uang yang diinvestasikan. Kemudian apabila dalam budget duit yang sudah melebihi daripada kapasitas pembayaran oleh diduga sebagai Z, yaitu lebih kurang 450 ke atas, maka yang bersangkutan otomatis akan meng-cancel hal itu. Pak Arman, jadi bentuk investasinya nih apa nih Pak? Logam muliaka atau belum ada memang bentuknya? Hanya janji-janji palsu? Baik, yang kami tahu ada beberapa perdagangan yang dilakukannya, kami sementara melusuri apa bentuk investasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, namun daripada pola dan modus yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga orang terjiur, terutama terhadap yang saya sebutkan tadi 50%, keuntungan diberikan di dalam beberapa hari ke depan, seperti 5 hari. Baik, cara pelaku merekrut untuk investor ini seperti apa Pak? Apakah hanya melalui media sosial atau juga melalui kenalan-kenalan tetangga-tetangganya mungkin? Yang pasti melalui kenalan awalnya, setelah itu memberikan janji seperti yang saya sebutkan awal, sehingga orang dengan sendirinya akan tenang, tenang, kemudian akan memberikan sesuai dengan uang yang diinginkan, di awal pertama akan terjadi pencairan, kemudian di awal kedua apabila debit kembali dilakukan dengan mesaran awal, sampai dengan 100% bahkan memasukkan uang lebih daripada kapasitas. Parman dari korban yang melapor, apakah dari pengakuan mereka sudah ada yang pernah mendapat keuntungan tersebut atau belum ada sama sekali malah? Ini sementara berproses ya, ada sekitar 29 pengadu yang telah diadukan di Polres Tabayuang, ini kita membuka korskop pengaduan, namun masih ada yang satu LP, ini sementara berproses dengan korban-korban 29 awalnya. Baik, saat ini pelaku apakah sudah ditangkap dan diketahui identitasnya Pak Arman? Belum, kita akan panggil mungkin 1-2 hari ke depan. Baik, artinya pelaku sudah diketahui, tapi masih sebagai saksi belum tersangka seperti itu Pak? Iya, benar. Sudah diketahui identitasnya. Baik, kami akan tunggu update-nya seperti apa nanti terkait kasus ini, dan kami juga tunggu pemeriksaannya Pak Arman. Terima kasih telah bergabung bersama kami di AINU Siam. Terima kasih telah menonton!